Perjalanan karir William Henry Harrison sebagai Presiden Amerika Serikat bisa dibilang unik sekaligus tragis. Pada inaugurasinya, Harrison menyampaikan pidato terpanjang dalam sejarah pengukuhan Presiden Amerika Serikat. Dengan berdiri tanpa mantel tebal di tengah cuaca dingin, Harrison menyampaikan pidato hingga sekitar 2 jam. Tragisnya, masa jabatan William Henry Harrison amat singkat. Hanya menjabat selama 31 hari, setelah bekerja di ruang oval gedung putih, Presiden ke-9 Amerika Serikat itu meninggal dunia akibat penumonia atau paru-paru basah di rumah dinas kepresidenan Amerika Serikat di gedung putih di Washington DC. Masa jabatannya dari tanggal 4 Maret tahun 1841 hingga 4 April tahun 1841 adalah masa jabatan terpendek dari semua Presiden Amerika Serikat. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan dan karir Presiden Amerika Serikat William Henry Harrison ini? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir sebagai William Henry Harrison. Lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1773 di perkebunan Berkeley Charles City County di dekat Rismond, Virginia, Amerika Serikat. Dia merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara dan terlahir dari keluarga terkemuka di Virginia. Keluarga Harrison adalah keluarga politik terkemuka keturunan Inggris yang nenek moyangnya telah berada di Virginia sejak tahun 1630-an. Ayahnya bernama Benjamin Harrison, seorang tokoh pemimpin politik dari Virginia yang menjabat sebagai delegasi Kongres Kontinental pada tahun 1774 hingga tahun 1777 dan ikut berperan serta menandatangani deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Ayahnya juga bertugas di badan legislatif Virginia dan pernah menjabat gubernur kelima Virginia pada tahun 1781 hingga tahun 1784 pada tahun-tahun selama dan setelah Perang Revolusi Amerika. Kakak William Henry, yaitu Carter Bassett Harrison pernah mewakili Virginia di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1793 hingga tahun 1799. William Henry Harrison sering menyebut dirinya sebagai anak revolusi karena dia dibesarkan di sebuah rumah yang hanya berjarak 48 km dari tempat Presiden Washington memenangkan perang melawan Inggris dalam pertempuran Yorktown sedangkan ibu William Henry Harrison bernama Elizabeth Bassett Harrison Seperti anak yang terlahir kaya pada masanya pendidikan masa mudanya dihabiskan di rumah dengan memanggil seorang guru privat Harrison belajar di rumah sampai usianya 14 tahun selanjutnya dia melanjutkan studinya di Hamden, Sydney College sebuah sekolah presbyterian atau sekolah agama di Virginia dia belajar di sana selama 3 tahun pendidikan yang diterimanya berupa pelajaran klasik yang mencakup bahasa Latin, Yunani, dan Perancis dia juga menerima pelajaran filsafat dan politik selanjutnya pada tahun 1790 ayahnya memindahkannya ke Philadelphia untuk mengikuti pelatihan medis di Universitas Pennsylvania di Universitas ini Harrison dibimbing langsung oleh dokter terkemuka di sana yaitu dokter Benjamin Ras sayangnya pendidikan kedokteran ini tidak diselesaikan oleh Harrison karena ayahnya meninggal dunia ayah Harrison meninggal pada musim semi tahun 1791 setelah ayahnya meninggal selama dia tinggal di Philadelphia untuk menembus studinya di bidang kedokteran dia dirawat oleh Robert Morris seorang teman dekat keluarga di Philadelphia tetapi rupanya sekolah di kedokteran tidak menarik minatnya dia pun akhirnya memutuskan keluar dari sekolah kedokteran dengan pengaruh teman ayahnya yaitu gubernur Henry Lee dia memulai karir militernya pada bulan Juni tahun 1791 Harrison yang saat itu berusia 18 tahun diangkat sebagai litnan 2 dalam angkatan darat dan ditempatkan di resimen ke-10 Fort Washington dekat Cicinati yang sekarang bagian dari Ohio tahun berikutnya dia diangkat sebagai litnan dan kemudian bertugas sebagai ajutan jenderal Anthony Wayne yang terlibat dalam perjuangan melawan konfederasi Indian wilayah barat karena pemukiman kulit putih berada di arah barat Harrison ikut serta dalam kampanye yang berakhir dalam pertempuran Valentin Birds pada tanggal 20 Agustus tahun 1794 dekat Maumee Ahuyo sekarang dia menerima pujian dari jenderal Wayne atas perannya dalam pertempuran tersebut tahun berikutnya pada tanggal 25 November tahun 1795 dia menikah dengan Entat Hilsemas tetapi pernikahan ini ditentang oleh ayah Anne yang berprofesi sebagai hakim dan pemilik tanah kaya di Ohio ayah Anne percaya dan berpikir bahwa karir militer menantu laki-lakinya di perbatasan tidak kondusif untuk membangun mahligi rumah tangga dengan putrinya akibatnya Harrison bersama Anne melakukan pernikahan rahasia tanpa mendapat restu dari orang tua Anne dari pernikahan ini mereka memiliki 10 anak 6 diantaranya meninggal sebelum Harrison menjadi presiden putra mereka yang bernama John Scott Harrison akan tumbuh menjadi anggota Kongres Amerika Serikat dari Ohio dan merupakan ayah dari Benjamin Harrison presiden Amerika yang ke-23 Harrison adalah salah satu yang ikut menandatangani perjanjian Grenville pada tahun 1795 sebagai saksi bagi Jenderal Anthony Wayne perunding utama untuk Amerika Serikat berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut sekelompok suku Indian menyerahkan sebagian tanah mereka kepada pemerintahan federal dan membuka 2 per 3 wilayah Ohio untuk memukiman kulit putih perjanjian ini mengakhiri perang Indian wilayah Barat Harrison dipermosikan menjadi kapten pada tahun 1797 dan dalam periode singkat bertugas sebagai komandan di Fort Washington sebelum mengundurkan diri dari Angkatan Darat pada tanggal 1 Juni tahun 1798 setelah berkarir selama 7 tahun di Angkatan Darat pada tahun-tahun berikutnya Harrison menjabat beberapa posisi di pemerintahan pada tahun 1798 Presiden John Adams menunjuk ke Harrison untuk menggantikan Wintrop Surgeon sebagai sekretaris wilayah Northwest wilayah yang sangat luas yang mencakup sebagian besar wilayah negara-negara bagian masa depan yaitu Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, dan Wisconsin tahun berikutnya tahun berikutnya Harrison dikirim ke Kongres sebagai delegasi wilayah saat menjabat dia merancang sebuah rencana untuk mendistribusikan tanah publik kepada para pemukim dan juga membantu dalam pembagian wilayah Northwest ambisi Harrison adalah menjadi gubernur dari bagian timur wilayah direkonstitusi dan lebih padat penduduknya namun pada bulan Mei tahun 1800 Presiden Adam menunjuk Harrison sebagai gubernur wilayah Indiana yang baru dibentuk yang terdiri dari wilayah yang jauh lebih besar daripada negara bagian Indiana saat ini dia akan menjabat sebagai gubernur selama 12 tahun pada tahun 1803 selama Harrison menjabat sebagai gubernur dia juga menjadi komisioner khusus yang bertugas untuk bernegosiasi dengan suku-suku Indian mengenai batas wilayah atau tanah suku Indian setuju untuk menyerahkan jutaan hektar tanah dan tunduk pada tuntutan orang-orang kulit putih yang haus akan tanah Harrison melakukan negosiasi dari beberapa perjanjian antara tahun 1802 hingga tahun 1809 dengan mengambil jutaan hektar tanah dari suku-suku Indian di bagian selatan negara bagian Indiana saat ini dan sebagian dari negara-negara bagian Illinois Wisconsin dan Missouri saat ini namun tidak semua suku Indian puas dengan perjanjian-perjanjian ini dan Harrison kemudian memanggil pasukan Amerika Serikat untuk mengusir penduduk asli dari tanah perjanjian dan mengamankannya bagi para pemukim kulit putih selama beberapa bulan setelah perjanjian pembagian wilayah dan tanah pada tahun 1804 Harrison juga bertindak sebagai gubernur wilayah Louisiana yaitu yuridiksi terbesar yang pernah dijalankan oleh pejabat wilayah di Amerika Serikat pada waktu itu menolak ekspansionisme yang didorong oleh perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan oleh Harrison pemimpin antara suku Sauni yaitu Tekomseh dan saudaranya yaitu Teng Swatawa yang dikenal sebagai Sang Nabi mengorganisir pemberontakan Indian meskipun Amerika Serikat menderita kerugian besar dalam pasukan dan hasil pertempuran tidak meyakinkan serta tidak mengakhiri perlawanan Indian namun karisma Harrison sebagai pejuang yang berpengalaman yang pernah bertempur melawan Indian dengan Jenderal Anthony Wayne tetap dikenang setelah 12 tahun menjabat sebagai gubernur wilayah Indiana Harrison kembali bergabung dengan Angkatan Darat untuk memadamkan perang yang terjadi dengan suku Indian dia memimpin pasukan reguler yang berpengalaman pasukannya berhasil mengalahkan suku-suku Indian yang dipimpin oleh Teng Swatawa atau Sang Nabi dalam pertempuran Tipikon yang terjadi pada tanggal 7 November tahun 1811 di dekat Lafayette, Indiana saat ini sebuah kemenangan yang sebagian besar membentuk reputasinya sebagai tokoh militer di mata publik dengan kemenangannya ini Harrison diangkat sebagai brigadir Jenderal dan ditempatkan sebagai komandan di wilayah Northwest pada tahun 1813 Harrison meraih kemenangan yang menentukan melawan pasukan Inggris dan suku Indian mereka dalam pertempuran Thames dekat bagian selatan wilayah Ontario, Kanada seperti yang kita kenal sekarang pemimpin suku Tekomseh tewas dalam pertempuran itu dan persekutuan Britannian-Indian secara permanen hancur dengan demikian perlawanan di wilayah Northwest telah berakhir jabatan kemiliterannya pun naik dia kemudian dipromosikan menjadi mayor jenderal pada bulan Maret tahun 1813 setelah perang berakhir pada tahun 1814 Harrison mengundurkan diri dari Angkatan Darat sebagai mayor jenderal dan pindah bersama keluarganya di sebuah peternakan di North Bend di Ohio dua tahun kemudian Harrison terpilih menjadi Dewan Perwakilan Amerika Serikat dari Ohio pada tahun 1819 dia terpilih menjadi senator negara bagian mulai tahun 1825 dia menghabiskan tiga tahun sebagai senator Amerika Serikat dia mengundurkan diri dari kursi senatnya pada tahun 1828 untuk menjadi Menteri Amerika Serikat di Colombo jabatan yang dia pegang selama setahun pada awal tahun 1835 nama Harrison mulai disebut sebagai kandidat presiden yang cocok untuk Partai White yang baru lahir dalam pemilihan tahun 1836 dia dinominasikan sebagai salah satu dari tiga kandidat partai baru yang terpecah dalam pertemuan umum di Pennsylvania, New York, dan Maryland namun Harrison kalah dari Martin Van Boren dari Partai Demokrat Harrison hanya menerima 73 suara elektoral sedangkan Van Boren yang dari Partai Demokrat mendapatkan 170 suara elektoral untuk menjadi presiden empat tahun kemudian Partai White kembali mencalonkan Harrison sebagai presiden dan mengganding politisi Virginia yaitu John Tyler sebagai pasangannya dalam kampanye pemilihan tahun 1840 Harrison memenangkan nominasi Partai White melawan senator Henry Clyde dari Kentucky sebagian besar karena rekam jejak militer Harrison dan pandangan politiknya yang netral selama kampanye sebuah surat kabar pro-demokrat mengejek Harrison yang saat itu berusia akhir 60-an dan itu dianggap terlalu tua untuk mencalonkan diri sebagai presiden Kubu Harrison memanfaatkan tekanan pemilih atas depresi ekonomi yang parah karena Van Boren gagal dalam pengelolaan keuangan sehingga mengakibatkan krisis keuangan yang parah di Amerika Serikat yang digambarkan oleh lawan-lawannya sebagai orang elit yang tidak mengerti masalah rakyat biasa Harrison memenangkan jabatan presiden dengan 234 suara elektoral berbanding 60 dan sekitar 53 persen suara rakyat Harrison adalah presiden terpilih pertama yang melakukan perjalanan dengan kereta api ke Washington DC untuk pelantikannya pada tanggal 4 Maret tahun 1841 Harrison yang kala itu berusia 68 tahun dilantik sebagai presiden dia adalah presiden Amerika Serikat tertua tetapi rekor ini disusul oleh presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang terpilih pada tahun 1980 pada usia 69 tahun Harrison memberikan pidato pelantikan yang panjang dan yang terpanjang dalam sejarah ketika menyampaikan pidatonya dia memilih untuk tidak mengenakan mantel atau topi meskipun cuaca buruk 4 minggu kemudian dia terkena flu berat dan berkembang menjadi radang paru-paru yang menyebabkannya meninggal dunia Harrison menjabat presiden Amerika Serikat selama 31 hari dan menjadi presiden tersingkat selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat Wakil presiden John Taylor pun segera mengisi kekosongan tampuk kepimpinan serta menjadi orang pertama yang berkantor di ruang oval melalui insiden kematian seorang presiden ia pun mendapat julukan his asidensi pada bulan Juni jenazah Harrison diangkut dengan kereta api dan tongkang melalui perairan sungai ke Notepin, Ohio dan dimakamkan pada tanggal 7 Juli tahun 1841 di puncak Monibu dimana makamnya sekarang dijadikan memorial negara bagian di Notepin, Ohio itu tadi kisah kehidupan presiden Amerika Serikat ke-9 yaitu William Henry Harrison saya berharap semoga video ini bisa berguna dan menambah wawasan kita tentang tokoh-tokoh dunia jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian video saya kali ini silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati